Sering kadang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalirin diri anda, seberapa lama anda kuat dibakar dalam api narka Allah. Terima kasih. 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 bikin bom maka gitu saat itu kan itu kan sebenarnya bukan buat bom barang ini tuh digunakan oleh anak-anak, tapi ada oknum-oknum beli itu ternyata malah bikin bom atau bikin petasan gitu pisau gitu kali ya yang dijelaskan kepada Allah pisau kan buat beli ayam potong kue dia digunakan untuk potong istrinya bolehlah kita jual kepada dia atau tidak dalam kaedah ini namakan tolong menolong dalam maksiat ya artinya akan kita jual barang yang barang ini pada tidak digunakan untuk maksiat artinya bukan didesain untuk maksiat barang ini, bukan dia sebagai alat musik bukan dia kamar, bukan dia lokos bukan, barang yang mubah pisau umpamanya seperti tadi juga bahan-bahan dari bahan-bahan kimia yang pada dasarnya bahan-bahan yang mubah ada manfaatnya masing-masing ya maka bila memungkinkan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk kaedahnya yang dilarang dia kita menjual belinya pertama anda mengetahui yakin bahwa akan digunakan untuk maksiat ya kalau yakin digunakan adil dia untuk maksiat ya maka tidak boleh anda menjualnya termasuk tolong menolong termasuk tolong menolong tapi tidak semua tolong menolong yang harap ada orang-orang yang mubah yang tidak mubah syir bagaimana yang tidak mubah syir yang tidak langsung umpamanya orang kafir syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala menentang Allah jadillah fi Allah ya kalau kita jual kepada dia alat kesyirikan hukumnya tidak boleh tetapi kalau kita jual kepada dia umpamanya beras nasi ikan dengan demikian makan dia kan ya dengan makan kuat dia syirik kepada Allah kan ya iya atau tidak iya betul betul tetapi ini tidak mubah syir bukan barang-barang digunakan untuk langsung berbuat masyiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini hukumnya ijma' boleh karena Rasulullah telah berbisnis dan telah berjual beli dengan Yahudi bukankah ketika Rasulullah berhutang membeli Yahudi memperkuat ekonominya pasti tapi Rasulullah tak melakukannya berarti boleh oke maka sebagian orang yang mengharamkan membeli barang-barang dari dari non muslim atau beberapa orang yang merusak islam ini pendapat yang sama sekali bertentangan dengan Rasulullah anda tidak mau beli lain berbeda dengan hukum haram anda tidak mau beli produk sifulan karena menurut anda nanti dia gunakan untuk masyiat itu urusan anda tapi anda mengharamkan hukum Allah yang harus ada darilnya kembali kepada tadi pertama yang langsung digunakan untuk masyiat langsung tahu kita kalau bahan-bahan ini kan tidak langsung digunakan untuk masyiat dia perlu dirakit oleh orang yang tertentu sekalian macam ya kemudian kalau syarat yang kedua yakin kita digunakan untuk masyiat syarat pertama tadi barang-barang ini bukan barang masyiat tapi yakin akan digunakan untuk masyiat dia mengatakan saya mau ada rencana mau membom daerah itu kota itu ini saya beli ini sekilonya 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 pada saat itu haram anda jual kepada dia ya seperti ini seperti yang orang yang datang kepada ibn Abbas dari Allah telah anhumah beliau datangi dua orang ya yang satu bertanya-pertanyaan yang sama yang satu lagi datang bertanya-pertanyaan yang sama ya ya itu tentang hukum membunuh wahai wahai habdul ummah terjuman Al-Quran yang orang yang pakar tentang Al-Quran menarsirkan Al-Quran apa hukumnya membunuh sama-sama bertanya apa hukumnya membunuh tapi ibn Abbas mencapai kemudian satu bukan membunuh apa hukumnya bertobat dari membunuh apakah Allah menerima taobat orang pembunuh sama-sama bertanya-tanya maka ibn Abbas mengatakan kamu Allah terima taobat tapi yang satu kata beliau kamu Allah tidak terima taobat si pembunuh Allah tidak menerima taobat pembunuh lalu para setelah orang itu berlalu para murid-muridnya mengatakan wahai ibn Abbas bukankah ibn Abbas Allah hanya tidak mengampunkan dosa syirik tetapi menerima dosa yang lainnya mengampuni dosa-dosa yang lainnya ibn Allah yagfir zhunub wa jami'a dalam benda lain Allah mengampuni seluruh dosa dan termasuk di sana dosa membunuh ibn Abbas ini orang saya lihat matanya ingin membunuh kalaulah saya katakan Allah menerima taobat pembunuh saya yakin dia akan membunuh ternyata betul dia sedang ribut dengan seseorang maka tanya ini ingin menanyakan kalaulah ada fatwa bahwa Allah menerima taobat membunuh mati itu orang sebentar lagi dibunuh dia karena dia bunuh dia mengenai taobat dia maka disinilah dibutuhkan dia dalam menjawab pertanyaan setiap orang yang bertanya bukan sekedar pertanyaan secara garis besarnya atau secara ilmiahnya saya tetapi karain karain di sekitarnya atau hal-hal penting diperhatikan juga termasuk dalam permasalahan-permasalahan yang tadi jadi kalau memang dia tahu itu namanya ta'wan kalau tahu kalau misalnya gak tahu berarti halal kalau tidak tahu hukum hasilnya adalah barang yang halal boleh dijual barang tersebut pisau boleh dijual kalau digunakan itu bukan kesalahan kita bukan kesalahan kita kalau mubah ada ka'idah kalau saya tadi innallah ha'idah haroma syai'an tapi kalau innallah ada yang mengat iddah haroma akla syai' haroma sah manhu itu bagaimana saat ini? iddah haroma aklu syai' haroma sah manhu soalnya yang mana saat ini? Wallah t'ala'alam mungkin karena saya tidak tahu apakah sebuah yang haram haram harganya Wallah t'ala'alam kalau dimaksudkannya itu sesuatu yang manfaatnya haram iya tapi Allah mengharamkan makan sesuatu tapi dia memang bukan untuk makan kok masalahnya itu memang baygon haram dimakan haram dijual manfaatnya yang saya maksud kalau manfaatnya memang untuk dimakan dan haram dimakan ya memang tidak boleh tapi dia bukan sesuatu yang barang makanan maka kok masalah tidak boleh oh iya hadis itu saya tidak tahu tapi saya kira itu adalah kaedah fikih yang saya memahami seperti dimakan karena khusus kaedah dobit dobit dalam makanan bukan dalam segala sesuatu berbeda dengan yang tadi hadis nabi bukan dobit kaedah itu banyak hal itu harma syai' harma sah manhu mungkin ada lagi saya syarat yang lain iya syarat selanjutnya ayakuna ma'luman ma'luman objek akad tersebut haruslah jelas jelas baik dengan diperlihatkan barangnya atau dengan disifati karena rasulullah s.a.w. naha'an bay'il qoror nabi s.a.w. melalang dari jual beli qoror yang itu tidak jelas jelasnya itu bisa dengan disifati bisa dengan dilihat langsung makanya saya katakan saya jual mobil yang itu silahkan anda lihat dilihat oleh dia ceknya sudah saya beli ini hilang koronnya maklum bisa juga dengan spek mobilnya tidak ada pada waktu akad saya mengatakan saya jual kepada anda mobil saya ada mobil mobil yang banyak avanza tahun pembuatannya tahun 2000 kondisinya bagus banyak kilometer yang sekian apalagi menyebabkan harga berubah warna warna nasi asli segala macam anda belum lihat barangnya tetapi dengan spek penjelasannya maka jumlah peralaman membolehkan ini kecuali matab syafi'iyah matab syafi'iyah mengatakan tidak boleh menjual barang yang ada tapi disifati artinya bisa dilihat dalam dalam pengawasan dia tapi hanya dengan disifati ya karena menurut mereka masih gharar perkataan kan masih gharar ini menurut sebagian barangnya mazhab syafi'iyah yang menurut mengatakan tidak penjelasan spek sama dengan dilihat buktinya hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita kemudian dia pulang disifati wanita teman yang tadi kepada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya Rasulullah mengharamkan spek wanita ini penjelasan spek wanita ini kepada suaminya sebagaimana Rasulullah mengharamkan suami ini melihat wanita langsung berarti disini Rasulullah menyamakan penjelasan dengan spek dengan melihat langsung dengan demikian cukup dengan penjelasan spek banyak pertanyaan sahkah dia beli dengan online atau dengan via telepon hanya spek saja dijelaskan sah saya katakan seperti hadis tadi dan berapa banyak barang yang anda beli sangat banyak barang yang anda beli yang tidak anda lihat tidak lihat barangnya barang-barang anda semuanya mi umpamanya mi instan apakah anda lihat disini dalamnya tidak cukup dari luar saja apakah ini mengendong horor tidak karena sudah ada speknya karena sudah ada penjelasan speknya di luar begitu juga dengan buah-buahan yang tidak yang di dalam buahnya yang di dalam daging yang di dalam bagian dalamnya semangka 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 apakah dibuka saya emang beli ya tapi buka satu persatu dulu ya telur anda beli telur 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 telurnya busuk saya tidak mau ngorak ya maka untuk barang seperti ini dibolehkan walaupun tidak dijelaskan dengan spek tapi ini sudah menjadi hajat dan tahu orang tanah-tanda yang baik dan buruk atau yang tidak buruk yang tidak bagus barangnya begitu juga dengan sebagian tumbuh-tumbuhan buahnya di dalam tanah ini kan mengandung horor juga biasanya para para petani dia tidak menjual dengan dicabut satu singkongnya semuanya kalau itu dilakukan dia apa yang terjadi terjadi harga hancur karena kalau mesti harus dicabut sudah boleh dijual tapi biasanya mereka jual sekian hektar sudah saya jual tapi masih di dalam tidak kelihatan sama sekali apakah mengandung horor ini atau tidak ini memang mengandung horor tapi horor tidak mutlak diharamkan ya tidak mutlak bila dibutuhkan dan bila horornya kecil karena bagi mereka horornya kecil bagi mereka yang sudah biasa berdagang horornya kecil subhanallah saya punya mahasiswa dulu di program S2 di salah satu kampus pertanian dia punya punya apa kebun payah ya ketika ketika dia jual banyak satu kebun 2 hektar itu tanpa ditimbang horor ya horor pembeli mengatakan saya perkirakan ini angkanya sekian ton sekian saya beli dengan harga sekian boleh ini boleh horornya horor timbangannya tapi barangnya kan jelas ya horor horor timbangan tapi barangnya jelas dan kata dia diturunin semuanya hanya beda sekitar 10 sampai 5 kilo 5 sampai 10 kilo 5 sampai 10 kilo perbedaan bagi mereka tidak horor bagi orang umum ya horor sama saja dengan semuanya beli kelapa muda per truk apakah dibuka satu satu dilihat satu satu mana yang enggak mereka yang biasanya dilihat saja dari atas segala gitu itu eh udah semuanya bagus cukup ya mungkin kita artinya sudah ada tiga masih banyak syaratnya mungkin si ada beberapa syarat lagi cukup saya kira ya untuk edisi kali ini kita dapat tiga syarat sebagai penutup kalimat penutup ya semoga ini bermanfaat baik kita baik kita sebagai praktisi sebagai penjual mahu sebagai pembeli karena akat ini akan dilakukan kepada belah pihak dan tidak ada manusia terlepas dari akat ini dalam kehidupannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Niaga TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian tanya muamalah untuk episode kali ini kita hanya membahas tentang syarat-syarat jualuli semoga bisa dilanjutkan di episode yang mendatang ada pun kembali setiap ada pertanyaan atau anda ingin bertanya muamalah langsung bisa dilayangkan pertanyaan anda ke nomor hp di bawah ini atau ke email di bawah ini terima kasih dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh